Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan kami semoga Bapak Ibu Saudara semua sehat dan bahagia. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani Gereja Kristen Jawa Sakran Ingeratan yang pada saat ini kami ambil tema Jujur dan Reda Hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, sukacita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan kami semoga Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Sakran Ingeratan yang pada saat ini kami beri tema Jujur dan Reda Hati. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan pada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha Besar Maha Kasih Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal selamanya. Terkuduslah kerajaanmu kekal selamanya. Pada saat ini ya Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh merasakan sukacita kebahagiaan yang datang darimu. Kami boleh merasakan saat ini kami merasakan yang luar biasa dari Tuhan, Sapaan dari firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kami akan merenunginya, kami mohon penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, kuasailah kami semua dengan rohul kudusmu, hingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak merenungi sabda firmanmu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa kasihmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungi kembali tentang pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Untuk itu kita akan ambil dari Nats Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes, ayat yang ke-19 sampai ke-28. Tapi saat ini kita akan membaca saja ayat yang ke-19 dan ke-20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias. Dan bisa kita tambahkan ayat yang ke-27, yang demikian. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika orang Yahudi mengutus para imam dan orang lewi bertanya, siapakah engkau? Yohanes Pembaptis menjawab dengan jujur. Dia tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Apakah engkau, Elia? Bukan. Lalu siapakah engkau? Aku orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yohanes mengaku hanya seorang nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Sebenarnya pada saat itu, Yohanes punya kesempatan untuk menipu orang-orang itu. Untuk meninggikan dia. Kalau dia mengaku sebagai Mesias, mereka tidak tahu. Tapi, bukan itu tujuan pelayanan Yohanes. yang dituju adalah Tuhan, Yesus Kristus. Maka inilah keistimewaan dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia begitu jujur akan pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita bisa melihat di sekeliling kita di bangsa kita, kadang di masyarakat kita, di komunitas kita, susah untuk mencari orang-orang yang benar-benar jujur. Bahkan kalau ada orang yang jujur, seringkali dikucilkan dari sekelompok orang, dari masyarakat, dari lingkungan pekerjaan, dari komunitasnya. Sering orang memanipulasi bagaimana caranya untuk bisa korupsi, untuk bisa mencuri, untuk bisa menipu, mencari untung untuk dirinya sendiri. sebanyak mungkin, sebanyak mungkin, hingga seringkali menghalalkan segala cara. Kadang, sampai menjatuhkan orang lain. maka kalau sudah begitu, ini yang akan menjadi malapetaka dan dosa yang makin menumpuk dalam kehidupan manusia. bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2021 ini, penginjil Johannes mengingatkan bagaimana kita diajak untuk hidup jujur. kita harus bisa bersyukur dalam apa yang ada dalam diri kita, pendapatan kita, kepunyaan kita, kita diajarkan untuk tidak memanipulasi, kita diingatkan untuk bisa jujur dalam hidup kita. Bapak ibu saudara, tidak itu saja. Johannes juga mengingatkan kita untuk rendah hati. Dalam ayat yang ke-27 tadi, Johannes menjawab, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Johannes begitu merendahkan diri. begitu tahu siapa dia. Dia hanya pembuka jalan. Dia bukan misias. Bapak ibu, kita harus tahu, kita harus belajar untuk rendah hati. Apapun status kita, kita sebagai karyawan, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pelajar, ataupun di dalam sebuah organisasi, kita sebagai ketua, ataupun sebagai anggota, kita harus mempunyai watak rendah hati. Ataupun di dalam sebuah kehidupan keluarga, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, ataupun sebagai anak. tetapi, seringkali dalam kehidupan kita, kita sombong, kita seringkali meninggikan diri kita sendiri. seringkali kita merasa pandai, seringkali kita merasa lebih baik, lebih kaya, itu yang membuat kita susah untuk rendah hati. Maka, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita intropeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang jujur dan rendah hati? Kitalah yang bisa menjawab. dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Semoga kita diberi kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan jujur dan rendah hati. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam tuntunan roh kudus. Salam Elohim Tuhan memberkati. Amin. Amin.